Pendidikan Negeri Jakarta Selatan memenangkan sebagian gugatan Dwi, yakni memutuskan bahwa Etihad Airways melakukan permohonan maaf melalui media cetak membayar ganti rugi material sebesar 36 juta rupiah dan juga ganti rugi imaterial sebesar 500 juta rupiah. Sebelumnya, Dwi Aryani menggugat atas kejadian pada 2 April 2016. Saat itu, Dwi Aryani yang hendak ke Genewa Swiss untuk menghadiri undangan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Namun, Etihad Airways menurunkan dan juga membatalkan keberangkatannya dengan alasan tidak bisa menjamin keselamatan penyandang disabilitas jika terjadi keadaan darurat. Meski hanya sebagian gugatan yang dikabulkan, bagi Dwi Aryani, ini merupakan kemenangan terhadap penyandang disabilitas yang diberlakukan sewenang-wenang. Tidak semua ini tuntutan kita terkabulkan, tapi setidaknya tadi tuntutan untuk permintaan maaf ke media nasional itu juga dikabulkan. Jadi, ini juga sebagai sebuah kemenangan buat kita semua juga. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Media sosial menjadi wadah berbagai tantangan atau challenge seperti planking hingga mannequin challenge. Nah, yang terbaru ada sebuah challenge yang juga menjadi viral akhir-akhir ini. Namanya, Invisible Box Challenge. Terima kasih telah menonton!